Intro Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia Irjen Pol Arief Sulistianto meluncurkan buku berjudul Arief Efek Setahun Revolusi Senyap di Dapur Polri. Buku tersebut ditulis oleh jurnalis senior Farouk Armas. Buku setebal 181 halaman tersebut mengupas secara mendalam tentang bagaimana upaya Irjen Pol Arief bersama dengan jajarannya di SDM merevolusi sistem rekrutmen anggota kepolisian di tubuh Polri. Dan hasilnya selama setahun terakhir menjabat sebagai asisten SDM Polri, Jenderal Bintang 2 itu mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Farouk Armas selaku penulis mengatakan sistem rekrutmen Polri selama ini cukup dikenal buruk oleh publik. Namun selama satu tahun terakhir, seiring kepemimpinan Irjen Pol Arief, citra negatif tersebut mulai hilang dan justru nampak adanya perbaikan. Farouk juga menjelaskan tujuannya menulis buku ini tak lain agar sistem positif yang dilakukan bidang SDM Polri tetap stabil, bahkan meningkat dan menciptakan institusi yang berintegritas tinggi. Saya melakukan pendalaman, melakukan proses tulisan yang berkembang, melakukan wawancara satu demi satu melakukan pengamatan, kemudian saya temukan banyak hal di masa lalu yang belum terjadi, tapi dilakukan di masa kearif. Contoh misalkan, pengumuman hasil seleksi yang secara terbuka dan di-ranking. Dengan proses ranking, maka misalkan orang-orang seperti Pak Helvi Asegaf, pada saat yang sama sudah bisa tahu posisi dia di mana, dan dalam ranking tersebut ada di mana. Dan pada saat yang sama juga, teman-teman seperti Pak Helvi Asegaf dan peserta SES Binti pada waktu itu, sudah membuat sebuah ranking bayangan, di mana hasil ranking bayangan itu klop 100% dengan hasil yang diumumkan oleh SDM. Selain Farouk Arnas, hadir juga beberapa penanggap untuk membedah isi buku di antaranya anggota Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Begto Suprapto, mantan koordinator kontras Haris Azhar, serta pemimpin redaksi majalah Tempo, Arief Zulkifli. Saya tidak mau, tapi jualah perubahan-perubahan yang sudah terjadi di komunisian, sehingga hari ini dibahas. Memilih pembahas pun, saya tidak ikut-ikut. Tahu-tahu siapa, besok yang diiminkan Mas Arief Zulkifli. Oke. Siapa lagi? Mas Arief Zulkifli. Oke. Terus termasuk penanggap-penanggapnya, beliau beliau ini pokok-tokok nasional yang luar biasa kredibelnya. Bapak-Ibu dapat menyaksikan sebelah diri ini yang... Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Jalan, cari. Sari kata-kata istrinya. Sari kata-kata istrinya.